Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah luar biasa Oblohu Akbar Nah, anak-anak Ustazah Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya nak Dan tetap semangat belajarnya Meski kita masih dalam berjauhan Oke, materi kita pada hari ini masih sama Membahas tentang operasi hitungan bilangan bulat Nah, kalau kemarin yaitu membahas tentang penjumlahan bilangan bulat Kalau sekarang kita membahas tentang pengurangan bilangan bulat Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Memahami berbagai bentuk penyelesaian pengurangan bilangan bulat berbagai jenis Dengan cara penyelesaian garis bilangan ataupun secara langsung Oke, langsung aja kita membahas tentang pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif Nah, seperti ini ya nak Bilangan bulat positif A dikurang dengan bulat positif B Ini standar ya, pembelajaran standar yang biasa kita pelajari sebelumnya Nah, contoh Tentukan bentuk soal matematika di samping Nah, lihat ini ada gas bilangan Sudah jadi Ustazah buat Nah, disini ada 0 ke 8 Coba lihat dari panjangnya Nah, itu adalah 8 Berarti 8 Lanjut, dia itu arah panahnya ke kiri Berarti kurang kan nak? Kurang Berarti berapa langkah dia? 1, 2, 3, 4 Berarti 8 kurang 4 Sama dengan hasilnya adalah 4 Nah, maka bentuk soal matematikanya adalah 8 kurang 4 sama dengan 4 Oke, lanjut Untuk soal nomor 2 8 kurang 7 Nah, tunjukkan hasil di atas dengan cara garis bilangan Pertama, kita buat dulu 0 itu ke angka 8 Tarik ke angka 8 Nah, kurang 7 Kurang berarti dia ke kiri ya nak Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ingat, 7 langkah Nah, ketemunya di angka 1 Berarti kalau ini Nah, antum bagusnya pakai garis apa ya? Bisa ini pakai penggaris Nah, ini Maka hasilnya adalah 1 Nah, untuk cara langsungnya yaitu 8 dikurang 3 sama dengan Berapa? 8 dikurang 3 Seperti biasa Yaitu hasilnya Ini 5 7 kurang 4 Hasilnya 3 9 dikurang 2 Hasilnya 7 Ini secara langsung ya Nah, 0 dikurang 7 Hasilnya berapa? Nah, ini negatif 7 Enak ya 8 kurang 0 8 8 kurang 8 Hasilnya 0 Oke, paham anak Ustazah? Selanjutnya Oke, anak Ustazah Selanjutnya kita bahas tentang Pengurangan bilangan bulat negatif Dengan bilangan bulat negatif Nah, konsepnya seperti ini Bilangan bulat negatif A Dikurang dengan bilangan bulat negatif B Intinya disama-sama Bilangan bulat negatif Tapi dikurangkan Nah, contoh soalnya Ini ada Ustazah sudah buat Karis bilangan Nah, lihat Yang ditanya Tentukan bentuk soal matematika di atas Nah, lihat dulu 0 ini ke arah mana? Panah yang pertama itu Arahnya ke kiri Buatnya negatif 6 Kita buat negatif 6 Nah, dia itu ke kanan lagi Berarti positif Nah, berapa langkah dia ke kanannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Berarti negatif 6 ditambah 7 Negatif 6 ditambah 7 Hasilnya adalah 1 Nah, apa 1 dari mana? Ini dia Oke Kita akan langsung Nah, selanjutnya Untuk soal nomor 2 Negatif 9 dikurang negatif Dikurang negatif 3 Nah, tunjukkan hasil di atas Dengan cara garis bilangan Nah, pertama Sebelum menyelesaikan konsep seperti ini Menyelesaikan soal seperti ini Kita harus memahami Atau mengingat konsep Nah, konsep Yang pertama Ubah terlebih dahulu Tanda yang berdekatan Jadi, kalau ada positif ke positif Itu hasilnya positif Negatif bertemu dengan negatif Atau dia berdekatan ya nak ya Itu hasilnya positif Positif yang berdekatan dengan negatif 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 dengan positif Hasilnya negatif Ingat Coba tandai dia Kalau dia berbeda itu Hasilnya negatif Kalau dia sama positif Nah, di sini Tanda yang berdekatan Atau bersebelahan ya Yang berdekatan itu tanda ini Negatif ini Dengan negatif ini Oke, yang berdekatan Ini sama ini Nah, tidak ada penghalangnya Nah, ubah Negatif 9 Negatif ketemu negatif Tadi apa di konsep yang kita ingatkan? Negatif Negatif ketemu negatif Hasilnya positif Nah Oke, selanjutnya baru kita selesaikan dengan cara garis bilangan Pertama dari 0 Dari 0 ke negatif 9 Dah tahu ya Langsung ke negatif 9 Habis itu Arahnya ke positif 3 Berarti 3 langkah ke kanan 1, 2, 3 Berarti dia ke sini Maka hasilnya adalah Negatif Negatif Nah, ini dia Oke ya Negatif 6 Nah, konsep seperti ini Bisa juga kita ubah negatif 9 Menjadi positif Kurang Dengan negatif 3 Nah, itu dia Kan nampak kan? Ini contoh soal seperti ini Nah, berarti konsep soal yang pertama itu Bisa kita ubah menjadi negatif 6 Positif itu sama dengan negatif Ketemu negatif Nah, itu dia Selanjutnya Cara langsung Ingat Kembali konsep yang harus dengan Jika dia tandanya berdekatan Jika dia berdekatan Positif dengan positif Artinya positif Habis itu negatif dengan negatif Itu positif Positif ke negatif Itu harusnya negatif Negatif ke positif Hasilnya negatif Nah, mengganti istilah positif Dengan membayar Negatif Istilahnya berhutang Oke, apa sih maksudnya? Yuk lanjut Contoh soalnya Negatif 8 Dikurang negatif 5 Nah, negatif 8 ini Ubah tanda yang berdekatan Negatif ketemu negatif Positif 5 Nah, ini nak Kita punya hutang 8 Kita bayar 5 Atau kita ganti Kita punya hutang 8 ribu Kita bayar 5 Berarti tinggal hutang kita Di 3 Ya Tapi masih ada hutang Nah, lanjut Negatif 8 Negatif ketemu negatif Negatif sama Positif 7 Kita punya hutang 8 Atau 8 ribu Kita misalkannya Ribuan aja Biaran itu kalau uang kan cepat tuh Kita punya hutang 8 ribu Dibayar 7 ribu Nah, berapa hutang kita tinggal lagi? Seribu kan? Tapi masih hutang kan? Masih hutang Masih hutang Belum lunas hutangnya Nah, maka kita buat negatif Selanjutnya Ini nomor 6 Nah, negatif 4 Nomor Selanjutnya nomor 5 ini Eh, nomor 5 yang ini Negatif 10 Dikurang negatif 3 Nah, lanjut Negatif 10 Negatif ketemu negatif Positif 3 Dia punya hutang 10 ribu Dibayarnya 3 ribu Berarti hutangnya belum lunas Tapi masih ada Tinggal hutangnya 7 Iya kan? Hutangnya masih ada 7 Ingat Hutangnya 7 Hutang tandai negatif Nah, selanjutnya nomor 6 Apa nih ya tadi salah Ustazah? Tidak kelihatan Nomor 6 Negatif 4 Dikurang negatif 6 Berarti negatif 4 Negatif ketemu negatif Positif 6 Nah, si Budi ini Punya hutang 4 ribu Dia bayar 6 ribu Nah, lunaskah hutangnya? Lunas Tapi sisa uangnya masih ada kan Kembaliannya? Nah, batang-batang Kembaliannya 2 Tapi tidak ada hutang Makanya sih itu tidak negatif Oke nak Selanjutnya Negatif 9 Kurang negatif 12 Nah, negatif 9 Negatif ketemu negatif Hasilnya positif 12 Kembali lagi Dia punya hutang 9 ribu Dia kasih uang 12 ribu Nah, hutangnya lunas Tapi kembaliannya dapat berapa? 3 ribu Atau 3 Kita misalkan Oke, paham? Selanjutnya Nah, sekarang kita lanjut Tentang pengurangan Bilangan bulat negatif Dengan bilangan bulat positif Atau sebaliknya Contoh Nah, masih yang sama Pentukan bentuk soal matematika di atas Nah, sebelumnya Saya ingatkan kembali Bilangan bulat negatif Pengurangan bilangan bulat negatif Dengan positif Itu seperti ini konsepnya Nah, ini sama-sama negatif Negatif A kurang B Nah, atau A kurang negatif B Itu dia konsepnya ya Ini sebaliknya Nah, lanjutnya Ini yang pertama Tentukan bentuk soal matematika di atas Ini, lihat 0 itu Tanda panah paling bawah Negatif 2 Negatif 2 Nah, dia ke kanan Berarti 1, 2, 3, 4, 5 Berarti ke kanan positif ya Atau 5 Nah, hasilnya berapa di sini? Nah Hasilnya yang paling atasnya adalah T 3 Nah, itu kita masih memakai garis bilangan Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 5 dikurang negatif 7 Ingat konsep tadi Ingat Tanda yang ubah terlebih dahulu Tanda yang berdekatan Nah, 5 Negatif ketemu negatif Positif 7 Ya kan? Nah 5 tambah 7 berapa? 13 kan Nah Eh, oh, 5 tambah 7 Oh, 12 Aduh, 12 Ya Nah, selanjutnya Kita mulai dari 5 0 ini ke angka 5 Habis itu dia nambah Ke 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah Ini dia Maka hasilnya akan Ke angka 2 Ini dia Seperti itu kalau diselesaikan Kita menyelesaikan dengan cara garis bilangan Nah, kalau dengan cara langsung Ingat konsep tadi Ubah terlebih dahulu Tanda yang berdekatan Dan ingat Kata Positif itu membayar Negatif itu berhutang Nah, penyelesaian dengan cara langsungnya itu Ingat kata ustazah Nah, konsepnya Tanda yang berdekatan Harus diubah terlebih dahulu Nah, disini ada 5 Negatif ketemu negatif Hasilnya Positif 8 Berapa? 5 tambah 8 13 Nah, ini sama 6 dikurang negatif 7 Ubah dulu tandanya Negatif ketemu negatif Positif Nah, sebelum tandanya kita tidak ubah Itu soal kita akan anggap Itu rumit atau sulit Sebenarnya soalnya ini penyumlahan kan 7 tambah 6 13 9 Negatif ketemu negatif Positif 4 9 dikurang 9 tambah 4 Hasilnya 13 juga 13 semua hasilnya Nah, selanjutnya Negatif 8 Dikurang 7 Nah, ini tidak ada tanda yang berdekatan Jadi tidak bisa kita ubah Karena sini ada negatif 8 Jauhan ya Tapi disini ada kata konsep Nah, istilah yang ustazah sebutkan Ganti istilah positif dengan membayar Negatif dengan berhutang Nah, hutangnya adalah Terus dia berhutang lagi 7 Kira-kira bertambah enggak hutangnya? Nah, ya bertambah Dia berhutang 8 ribu Habis itu berhutang 7 ribu Ya, bertambah dong hutangnya 15 Hutang ya Negatif 15 Nah, terus Dia berhutang 3 Dan dia berhutang lagi 4 Nah, negatif 7 Nah, dia berhutang lagi 9 Dia berhutang lagi 1 Berarti hutangnya masih ada 10 Paham ya? Nah, kesimpulannya Jadi, tanda positif itu Ingat kata membayar ya Atau membeli Atau kita lihat saja Membayar saja deh Kalau negatif itu berhutang Atau hutang Nah, terus Ubah tanda yang berdekatan Ingat Kata usaha tadi Ubah tandanya berdekatan Pokoknya ingat saja konsep ini Selalu Untuk Pembelajaran Bilangan bulat Ya, positif dengan positif Hasil positif Negatif dengan negatif Positif, positif dengan negatif Lanjutnya seperti itu Oke, Ustazah Syukran Semoga bermanfaat Kita akhiri pembelajaran kita hari ini Dengan nafas Alhamdulillah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!